persediaannya di sana. Selamat pagi Cindy dan juga saudara pantauan harga beras di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan sendiri masih tergolong tinggi namun pada hari ini kami mendapatkan informasi kalau beras lokal jenis Unus Jambung sudah mengalami penurunan harga dari yang sebelumnya tertinggi Rp23.000 hari ini turun menjadi Rp19.000 namun harga ini saudara masih tergolong tinggi dari harga yang biasanya dijual sebesar Rp17.000 per liternya untuk jenis beras lain saudara seperti beras mayang hanyar di harga Rp18.000 dan juga beras jawa di harga Rp14.000 kenaikan ini sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir kenaikan harga beras ini juga dipengaruhi karena di Kabupaten Banjar sendiri menjadi salah satu lumbung pangan yang terbesar penghasil padi di Kalimantan Selatan ini mengalami beberapa masalah seperti masalah hama dan juga pasca banjir yang terjadi pada 2021 sehingga menurunkan pasokan atau penghasil padi di Kalimantan Selatan untuk jenis beras woka Sindi dan di Pasar Kosambi mulai dari harga beras medium ini sudah mencapai harganya hingga Rp16.000 kemudian untuk beras premium mencapai hingga Rp20.000 per kilogramnya dan rata-rata jenis beras ini naik hingga Rp3.000 bahkan hingga Rp4.000 dari awal, maksud kami dari akhir tahun kemarin hingga bulan Maret saat ini begitu selain beras biasa ini juga terjadi kenaikan di beras merah yang semula harganya ini hanya Rp18.000 per kilogram namun saat ini mencapai hingga Rp21.000 per kilogram tentu ini menjadi hal yang disayangkan oleh para konsumen ataupun pembeli beras lainnya karena memang mereka setiap harinya selalu membeli beras dan biasanya para konsumen ini membeli beras perkarungan namun saat ini justru daya belinya berkurang yang saat ini pembeliannya hanya per kiloan saja ataupun peceran sekali pembelian hanya 10 kilogram beras begitu Sindi dan juga Saudara dan selain itu untuk minat masyarakat terhadap pembelian beras sebetulnya di Pasar Kosambi ini banyaknya masyarakat yang ingin membeli beras premium mengingat kualitasnya ini lebih baik dan dirasa bagus untuk dikonsumsi kemudian juga mereka untuk membeli beras premium ini masih bertahan hingga saat ini untuk beras medium kita tahu juga kualitasnya ini lebih maksud kami kurang dari beras premium yang biasanya ini beras medium di Pasar Kosambi ini diminati oleh pedagang-pedagang bubur maupun tukang nasi goreng kemudian nantinya mereka dijual kembali dan terkait kenaikan harga beras ini sebetulnya bukan hanya beras saja jika di Pasar Kosambi Sindi dan juga Saudara dan khususnya menjelang bulan Ramadan banyaknya kebutuhan pangan ini yang harganya justru melonjak tinggi ataupun semakin tinggi begitu Sindi dan juga Saudara mulai dari bumbu-bumbu masak, bahan pangan lainnya seperti adanya cabai rawit merah yang semula ini harganya Rp60.000 per kilogram namun saat ini sudah menginjak hingga Rp100.000 per kilogram kemudian juga cabai keriting yang semula hanya Rp80.000 saat ini menginjak Rp90.000 kemudian juga ada bawang merah yang semula hanya Rp34.000 saat ini mencapai hingga Rp36.000 dan selain itu juga memang ini membuat mengeluh bagi para pedagang yang kebingungan begitu juga kemudian juga para pembeli yang mereka beralih lah terkait beras ini mereka harus beralih ke beras medium kemudian juga ke beras buluk nah terkait belas beras buluk ataupun beras SPHP maksud kami stabilisasi pasokan dan harga pangan saat ini ketersediaan beras buluk di pasar Kosambi ini justru mengurang yang mana sebetulnya beras buluk dimasak namaikan ini justru banyak diminati oleh masyarakat namun saat ini justru ketersediaan pangannya maksud kami ketersediaan beras buluk ini berkurang karena adanya keterbatasan pengiriman dari agen beras maupun dari buluk itu sendiri demikian sementara Sindi Baik, Jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dari Bandung, Jawa Barat dan sebelumnya Prisila Nikola dari Kabupaten Banjar, Kelimantan Selatan Terima kasih rekan-rekan Terima kasih